Kalau mungkin tanggal telur acara. P.A.D. Daerah Istibewa Yogyakarta, Bapak Widodo Hascariok, Kepala Monumen Pers Nasional, Bapak Kuncora Marhindro Suryok, Kasubag Tata Usaha Monumen Pers Nasional, serta tamu undangan, peserta webinar yang hadir baik luring dan daring. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Kepustakawanan Seri 1, Alih Media Bahan Pustaka. Sebelum acara webinar kali ini kita mulai, pertama-tama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Rahmawati Mega. Kepada Saudara Rahmawati Mega, kami persilahkan. Untuk hadirin yang baik yang hadir secara daring dan luring, kami persilahkan untuk berdiri sejenak untuk kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 dari Kepala Monumen Persis Nasional Bapak Widodo Hasjaryo kepada Bapak Widodo Hasjaryo kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Narasumber Serta offline Dari Dinas Arsip Provinsi DIA Bapak M. Hadi Pranoto Yang saya hormati Juga Direktur PT Balai Pustaka Bapak Dr. Ahmad Favrozi Yang saya hormati Narasumber dari Wikimedia Bapak Hadi Hansa Para peserta webinar Baik offline maupun offline Dan Para Pegawai di Monumen Persis Yang memikir kegiatan ini Pertama-tama Pertama-tama kita panjatkan Puji syukur karyat Allah SWT Bahwa Pagi hari ini kita bisa Melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan Webinar Kepustakaan Seri pertama Alik media Bahan Pustaka Ada beberapa hal yang Saya sampaikan terkait Kegiatan ini Bahwa Kegiatan ini Merupakan kegiatan pertama Kegiatan pembuka Dari beberapa seri yang akan kita lakukan Informasi Baik Baik Apapun juga Baik infotainment Maupun indikasi Pendidikan Segala macam Itu ada di gadget Oleh sebab itu Kementerian Komunikasi Informatika Bapak Menteri Mencanakan untuk kita Mempercepat Transformasi Digital Kemudian Salah satu Layanan Dari Monumen Persis Adalah Digitalisasi Surat Kabar Dari empat layanan Yang kita miliki Yaitu Koran Papan Baca Di depan Kemudian juga Ada e-paper Ada Digital Koran Dan Satu lagi Perpustakaan Oleh sebab itu Kita ingin menyatukan Bahwa Koran-koran yang digital Memang sudah Berjalan Dari dahulu Dan koleksi tersebut 18 16 Tahun 1816 Tahunnya Terbit Itu sudah digitalkan Sampai saat ini Kita mempercepat Digital semua koran Dan Ada lagi Yaitu Layanan yang terakhir Yaitu layanan keempat Layanan perpustakaan Oleh sebab itu Bagaimana bentuk Digitalisasi Bahan-bahan Pustaka ini Kita akan mendengarkan Langsung dari Narasumber Yang Sudah berpengalaman Dalam ini Yaitu dari Arsip Korpsi DIA Dan bagaimana juga Tentang Kebijakan-kebijakan Yang dalam ini Penerbit Bagaimana kebijakannya juga Belum nanti Tentang sisi Hakinya Nanti bagaimana Tentang sisi Ijin terbitnya Karena bentuk-bentuk Buku yang akan kita Digitalkan itu Pasti Akan beriplikasi Kepada kebijakan Dan juga Aturan-aturan yang ada Sebab itu Kegiatan ini Sangat kita Perlukan Dan kita Dukung Semua Bahwa Produk-produk Digital Produk-produk Cetak itu Akan bergeser Kepada dunia Digital Tapi juga Tidak meninggalkan Apa namanya Tidak meninggalkan Kesan Untuk Bergeser juga Ke Digital Karena kita tahu Masih banyak Pembaca-pembaca Koran-koran Konfesional Itu Megang koran Lebih Lebih Enak Apalagi yang Hobi membaca Buku Kalau baru beli Itu Buka plastiknya Nyium baunya Buku Itu berbeda Kalau kita membaca Digital Memang semuanya Ada plus minusnya Seperti itu Tapi kalau kita melihat Kesukaan Masing-masing Minimal Kita beli Buku di Toko-buku Tidak sebut Toko-buku mana Tetapi Buka plastiknya Dicium Bau bukunya Bau percetakan Pertama kali Terus bukanya Pelan-pelan Walaupun juga Belum tentu Kita baca Karena Cuman Sensasinya aja Yang kita Ambil Setelah itu Kita taruh Minggu depan Baru kita baca Satu hari Selesai Nanti akan berikutnya Lagi Nah Itu Berlatar belakang Yang berbeda Dengan Para generasi Millenial kita Yang semuanya Seba digital Seba digit Yaitu Kita membacanya Melalui PDF Kalau itu PDF Bisa di bawa-bawa Ke mana-mana Cukup Pakai wifi Atau di download Mereka bisa baca Baik itu Koran digital Ada juga produk-produk Orang digital Maupun Buku-buku digital Yang banyak juga Yang sebar Yaitu Dari perusahaan Kampus Dari jurnal Segala macam Semua bisa Dibaca melalui digital Sebab itu Kita tidak melihat Seperti itu Itu hanya sensasi Apa yang dirasakan Dari setiap Orang itu Berbeda Yang jelas Bahwa Alih media Bahan pustaka Menjadi digital Sebagaimana Perkembangan teknologi Akan kita ikuti Dari para narasumber Yang sangat-sangat Bagus sekali Karena Memang Sudah Merupakan bidangnya Nanti akan ada Seri berikutnya Seri berikutnya lagi Dari beberapa seri Yang ingin kita lakukan Disebabkan itu Selamat kepada Para peserta Baik offline Maupun online Untuk mengikuti Kegiatan Webinar Kepustakaan Seri pertama Alih media Bahan pustaka Dari kementerian Dari Monumen Pes Nasional Kementerian Komunikasi Dan diperkomastikan Lebih kurang Padi mohon maaf Wabilih Taufiq Wabilih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kegiatan Webinar Kepustakaan Seri pertama Alih media Bahan pustaka Bersama ini Saya nyatakan Dibuka Terima kasih Atas sambutannya Pak Widodo Hascarya Sebelum Sebelum Kita mulai Acara webinar Kepustaka Wahanan Seri Satu ini Alih media Bahan pustaka Ada bagi Akan Berdoa Terlebih dahulu Yang akan Dipimpin oleh Saudara Dhani Triardana Kepada Saudara Dhani Triardana Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Samaik Ya Maliku Ya Kudus Kami agungkan alma-Mu Karena hanya engkaulah doang kami Hanya kepadamu kami bersujud Hanya kepadamu kami bersyukur Dan hanya kepadamu kami memajarkan doa Ya Rahman Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Ya Rabbana hari ini kami bergumpul di sini dalam pergiatan webinar kebusta kawanan seri satu berdikusi mengurai pikir untuk memberikan sumber kami mengurai pikir perkemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti kami mohon kebukakanlah pikiran kami dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan perpustakaan baga kami ya Allah yang maha pengatahu yang gaib kami mohon bimbinglah kami dengan hidayahmu ketahilah kami dan jadikanlah hati kami selalu bersyukur dan rido dengan pembriyanmu ya Tuhan kami mohonlah pangkanlah dada kami serta mudahkanlah sekelarusan kami Allahumma'arina haqwa haqwa wazukna tiba'ah wazukna tiba'ah wazukna tiba'ah ya Allah kami mohon tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah serta berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya Allah soha ya Allah ya pam kami Kami mohon mimpahkanlah kepada kami Terhadap kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Dan indahkanlah kami Dagi azab abin rakam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi doa Yang dimimpin oleh Saudara Dany Triadilana Untuk memulai acara Webinar Kepustakawanan Seri 1 Alimedia Bahan Pustaka kali ini Akan dimoderatori oleh Saudara Febriani Triwulandari Kepada Saudara Febriani Triwulandari Kami persilahkan Terima kasih Kepada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selam sejahtera Salam sehat Bagi kita semua Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan bagi yang istimewa Kali ini Kita semua dengan sehat Wa afiat Apalagi di masa pandemi Seperti sekarang ini Kita dapat berkumpul Berkumpul Meluangkan waktu sejenak Untuk mengikuti webinar Kepustakawanan Seri pertama Yang diadakan oleh Monument Pers Nasional Dengan tema Alimedia Bahan Pustaka Alimedia Bahan Pustaka Merupakan hal yang tidak asing lagi Di dalam dunia Kepustakawanan Apalagi memasuki transformasi Era digital Seperti sekarang ini Baik yang tua Maupun yang muda Terutama bagi kaum milenial Tidak dapat dipisahkan Dengan penggunaan gadget Dalam kehidupannya sehari-hari Digitasi Merupakan salah satu bentuk Alimedia koleksi Bahan pustaka Yang bertujuan Untuk menestarikan informasi Yang terkandung Di dalam bahan pustaka Apa dan bagaimanakah Pelaksanaan digitasi Koleksi bahan pustaka Produk-produk Alimedia Apasajakah Yang menarik Bagi pengunjung Perpustakaan Dan museum Pada masa pandemi Seperti sekarang Serta bagaimanakah Pengelolaan Dan pemanfaatan Koleksi hasil digitasi Dari sisi penerbit Untuk itulah Pada kesempatan Istimewa kali ini Kami menghasilkan Hadirkan tiga narasumber Yang luar biasa Yaitu Yang pertama Bapak M. Hadi Pranoto SIP Dari Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta Dan yang kedua Bapak Hardian Syah Dari Wikimedia Indonesia Kemudian yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fahruzi Direktur utama PT Balai Pustaka Persero Dan sebelumnya Kami juga Menyapa Kepada para Tamu undangan Yang hadir di ruangan Serta para Stakeholder Yang diundang Secara virtual Melalui Zoom Yaitu Perpustakaan Perpustakaan SMA Dan sederajati Daerah Istimewa Yogyakarta Museum-Museum Se-Indonesia Dan juga Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Se-Indonesia Baik Sepertinya Langsung saja Ke pemaparan Karena waktu Yang terbatas Maka Pemaparan pertama Akan disampaikan Oleh Bapak M. Hadi Pranoto SIP Dari Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Bapak Hadi Pranoto Kami silahkan Baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Yang Di darat Maupun di darat Yang offline Maupun yang online Luar biasa sekali Hari ini Untuk Menjelang bulan jini Artinya Musim-musim Angin kering Atau Musim dingin Akan 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 segera Menyapa kita Baik 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 Bapak Ibu Menarik Menarik tadi Yang disampaikan Pak Ido Bahwa Yang Diinginkan Bapak Presiden Itu Sudah Artinya Masanya Tiba Bahwa Segala sesuatu Yang sebelumnya Itu analog Kemudian Menjadi digital Segala sesuatu Yang layanannya manual Kemudian Menjadi Terotomatis Nah Menjadi menarik Karena Hampir Dua tahun ini Terima kasih Terima kasih Ini menunjukkan Bahwa Memang Eranya Sedang Sedemikian rupa Hadir ke kita Sehingga Kalau Mau ditolak Itu Rasa-rasanya Memang Sulit Meskipun Perubahan-perubahan Teknologi tersebut Menjadi Tanda kutip Mengganggu Bahkan Bagi Sebagian Yang belum siap Itu ternyata Juga Menjadi aneh Contoh Yang kita Rasakan Barisan Ini kan sudah Seberapa teknologi Bapak Ibu Ternyata Masih ada Yang Apa Namanya Menyuasai Teknologi Tersebut Kita baca Memotongan Hesan Memotongan 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih 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 semakin besar, maka ukuran file hasil alimedianya itu tidak besar sekali. Itu berarti harus menyiapkan surat atau tempat penyimpanan yang cukup besar juga. Nah hal-hal yang seperti ini sudah diatur dalam standar-standar tadi. Ada ketentuannya, kalau dibahas satu persatu kegiatannya nanti bentuknya workshop. Ini saya kasih gambaran sedikit saja. Belum, ini kan baru teks, belum lagi kalau yang kita alihmediakan itu gambar atau foto dan lain sebagainya. Ini beda lagi ketentuannya seperti itu. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua dari Joko Istianto, Esos MSI. Ipin bertanya Bapak, dengan narapnya aktivitas para hacker internet, apa sedekah usaha-usaha yang sudah direncanakan atau sudah dilakukan dalam memproteksi jenialitas isi dan kustaka yang ada, agar tetap terjami originalitas isi dan kustaka yang didikerasi terproteksi dari para hacker internet. Baik, terima kasih. Baik, untuk hal yang seperti ini, maaf kemampuan saya menjawab menjadi terbatas. Kalian saya bukan di situ. Tetapi begini, selama sistem itu masih dibuat oleh manusia, maka kemungkinan untuk diretas itu juga masih cukup besar. Seperti itu. Nah, harus bagaimana? Ya kita harus menggunakan sistem yang sudah terbukti baik untuk menghindari supaya tidak diretas begitu. Contoh yang terakhir itu data kita ya, 250 juta lebih masyarakat Indonesia itu dijual gitu. Baru kemarin ini, jadi mudah-mudahan kita semua enggak sampai jadi korban pinjaman online, tiba-tiba kita enggak pernah pinjam, tau-tau di SMS, di WA, disuruh bayar cicilan gitu ya. Ini kan repot. Kurang apa coba pemerintah melindungi data kita, selalu ada celah gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa ya, pertama sistemnya dibuat seaman mungkin, ini relatif. Relatif sulit, relatif mudah, juga bisa tergantung anggaran topship kita. Kemudian, pastikan ada backup data. Ini yang penting. Pastikan ada backup. Saya pernah membaca aturan backup itu. Sensor kita di sini, terus kita backup dengan server kita yang disatunya lagi di tempat yang sama. Itu ada aturannya standarnya minimal 30 kilo untuk backup itu. Kalau sekarang sudah ada teknologi cloud itu memang relatif lebih mudah ya. Kita sewa cloud di Singapura gitu, udah tersimpan di sana. Masalahnya adalah ketika kita simpan di cloud, kita ragu lagi nanti seberapa data media kita. Misalkan seperti itu. Nanti kalau dihack diambil semua, dijual bagaimana? Seperti itu. Termasuk, tanda kutip saya pernah dengar cerita, bahkan yang tanda kutip SDM kita sendiri begitu. Jadi tanpa dihack dari jarak jauh, kita itu kecolongan sendiri. Karena sistemnya tidak dibuat berlapis supaya aman, tidak semua orang boleh melakukan akses terhadap kita. Harus misalkan tanda tangan fakta integritas teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan alih media dan seterusnya. Nah ini menjadi, saya terus terang, mohon maaf, mungkin komen pun nanti bisa lebih tahu gitu ya. Kalau terkait dengan hacker dan lain sebagainya, itu prinsip saya selama sistem itu masih dibuat oleh manusia, maka kemungkinan untuk diretas itu juga masih ada. Nah yang bisa kita upayakan ya lebih hati-hati saja. Seperti itu. Begitu mudah-mudahan tidak mengecewakan keelbangan sendiri. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bolehkah diperlihatkan bentuk penyimpanan media dan metabang pustaka yang Bapak paparkan sebagai pendamping referensi kami untuk lebih baik? Terima kasih. Di komputer saya tidak ada, di laptop saya. Sebentar. Begini, Bapak, Ibu, eh dari Pak siapa tadi? Yang ketiga dari Siswati F. Oh Ibu Siswati ya. Ibu Siswati coba kalau punya file bentuknya atau formatnya PDF, kemudian coba ya, klik kanan, klik kanan, saya tentu tidak, Ibu tadi tidak langsung bisa mempraktekannya. Klik kanan, kemudian akan muncul beberapa informasi yang otomatis melekat di file tersebut. Ini baru informasi singkat saja, karena sejak produksinya itu belum tentu diberikan metadata yang sesuai. Mulai dari judul, kapan, apa namanya, ukurannya, kapan dibuat, kapan dimodifikasi, dan seterusnya. Nah kalau metadata kaitannya dengan perpustakaan wilayah kerja kita, itu tentu lebih lengkap. Misalkan buka opaknya Perpusnas, ya opaknya Perpusnas, kemudian cari, apa namanya, judul-judul koleksi hasil alih medianya. Itu nanti ada metadata dalam bentuk data bibliografi, kemudian ditampilkan filenya. Ini jadi apa namanya, lengkap gitu. Kita mau mencari hasil alih medianya tersebut bisa dari judulnya, pengarangnya, dan seterusnya. Seperti itu. Karena ini konsepnya bukan workshop, jadi mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan secara langsung gitu. Kalau workshop mungkin sudah disiapkan gitu ya, langsung praktek bahkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat dari Siti Nur Aida. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Untuk penyimpanan digitasi sendiri, untuk perpustakaan sekolah, apakah ada tempat penyimpanan yang direkomendasikan? Apalagi perpustakaan sekolah yang masih terketendala finansialnya? Ya, kalau bicara anggaran atau finansial, tentu kemudian kita menjadi sulit. Tapi begini, jangan sampai karena keterbatasan anggaran kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Satu, saya yakin sudah sebagian besar perpustakaan sekolah punya komputer. Saya yakin. Setidaknya satu, satu komputer. Kalau misalkan ada yang belum punya komputer masih bisa. Hasil alih mediannya atau koleksi digitalnya, ini untuk yang belum punya komputer ya, dimasukkan atau disimpan ke dalam format keping DVD. Nah, yang menjadi persoalan adalah di mana menyimpannya, maka usahakan sediakan rak khusus tertutup. Tertutup, kemudian menyimpannya tidak ditumpuk, satu keping CD harus ada wadahnya sendiri. Jangan sampai ditumpuk, nanti kalau ditumpuk lengket sudah selesai. Seperti itu. Ini yang tidak punya komputer. Kalau yang punya komputer bisa tetap melakukan penyimpanan dengan metode disimpan dalam keping DVD tadi atau CD tadi, sekaligus disimpan ke dalam sistem yang ada di dalam, di komputer tersebut. Ibu Siti Nur Aida, saya yakin tidak asing dengan beberapa aplikasi perpustakaan, mulai dari Slim yang dibuat oleh teman-teman komunitas sampai Indieslet yang dibuat oleh Perpusnas. Dua aplikasi ini sudah mampu untuk menjadi penyimpanan atau repository koleksi digital, dalam bentuk digital. Khususnya, mohon maaf, kalau in list slide ini relatif update-nya tidak secepat Slim. Slim yang kemarin terakhir, bahkan saya sudah coba itu, bisa untuk file text bentuk PDF, itu bisa. Bahkan saya coba klik kanan ganti-ganti browser, itu enggak bisa di-download. Juga bisa untuk file digital dalam bentuk video, itu bisa. Saya coba bisa diputer dan tidak bisa di-download. Termasuk file digital dalam bentuk audio, itu Slim yang terakhir bisa. Kalau yang in list saya coba yang bentuk PDF, bisa. Yang bentuk video belum, bentuk audio belum. Nah seperti itu. Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi menyampaikan bahwa kalau kita bagaimana cara mengimpannya sekarang sudah relatif lebih tinggi dibanding video. Kalau sudah punya komputer satu begitu, bisa kita upload menggunakan Slim yang terbaru, upload, masukkan metadata-nya, penerbit dan sekaligus juga yang tadi ya. Dudul pengarang penerbit tahun terbit. Penerbitan begitu. Kemudian di-upload file-nya, di-opart langsung bisa dimanfaatkan. Di-akses kalau sudah siap secara online pun bisa. Cuma nanti biasanya kalau banyak pengaksesnya, sekolahnya tidak punya anggaran yang cukup, nanti, apa namanya, data-nya jebol nanti habis gitu ya. Karena ukurannya pasti kesan. Apalagi kalau video, audio dan seterusnya. Nah itu dua cara penyimpanan sederhana yang sekarang bisa dilakukan. Jangan lupa, kalau sudah menggunakan komputer untuk penyimpanan, siapkan backup-nya di tempat lain. Karena kalau komputernya itu rusak, masih mending server ya. Server itu memang di-desain khusus untuk lebih tahan lama. Tapi kalau komputer biasa, apalagi tanda kutip listriknya bermasalah, power supply-nya, PSU-nya itu bukan yang true power begitu, itu, wah hancur sudah. Tidak sampai lima tahun nanti rusak habisnya. Nah ini penting. Kalau ditanya bagaimana menyimpan dalam kondisi keterbatasan finansial, maka tidak ada cara lain, paling tidak sementara disimpan dalam keping DVD begitu. Kalau ada komputer disimpan dalam komputer. Syukur-syukur sudah dimasukkan ke repository yang gratis itu banyaknya. Bisa pakai indes, kita pakai selim dan seterusnya. Saya rasa begitu. Baiklah. Untuk sesi pertanyaan, tanya jawab, dan diskusi ditutup. Terima kasih kepada Bapak Hadi Pranoto dari Dinas Kertustakaan dan Arsif Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, disertai kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Hardian Syak dari Wikimedia Indonesia. Beliau sekarang sebagai staff, program, dan kemitraan Wikimedia Indonesia. Baik, apakah kita sudah terhubung dengan Bapak Hardian Syak? Baik, kepada Bapak Hardian Syak. Kami silakan. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya, Bapak-Ibu. Saya akan coba bagikan slide sebentar. Slide saya juga sudah muncul di layar Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Salam kenal dari saya, mewakili dari Wikimedia Indonesia. Terima kasih dari Pak Nitya juga yang sudah menizinkan kami untuk hadir, berkenalan, dan juga menyampaikan bentuk-bentuk aktivitas apa yang kami sudah lakukan di visi media Indonesia. Oke, mantap soalnya. Baik-baik, terima kasih. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya alih media, atau juga sampai saat ini saya masih menggunakan digitalisasi, mohon maaf Pak Hardi, karena memang tidak hanya digitasi, tapi juga kami melakukan mendigitalkan Glam. Jadi, Glam sendiri adalah kependekan dari galeris, libraries, arkas, dan museum. Tapi sebelum kita kenalan dulu dengan Wikimedia Indonesia, Wikimedia Indonesia itu adalah mitra lokal dari Wikimedia Foundation yang mengelola salah satu proyek kurun daya dan encyklopedia terbesar di dunia Wikipedia. Jadi, banyak yang kenal dengan Wikipedia, namun ketika saya bilang saya dari Wikimedia agak-agak bingung gitu ya. Bapak dan Ibu nanti bisa cek di situs kami, wikimedia.or.id. Jadi, keberadaan Wikimedia Indonesia itu hadir setelah Wikipedia Bahasa Indonesia itu hadir di tahun 2003. Wikipedia adalah sebuah encyklopedia terbesar di dunia. dia sudah jadi lima besar situs terbesar di dunia, selain Google dan lain-lainnya. Dan mereka punya proyek Wikipedia. Encyklopedia tersebut tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga perbahasa daerah di Indonesia juga ada ya, termasuk juga bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, Aceh, Gorontalo, semua itu lagi sedang pengembangan karena kami juga dari Wikimedia berharap bahasa-bahasa daerah ini tetap ada dan eksis di dunia internet seperti itu. 2008 kami hadir Wikimedia Indonesia dan proyek kami tidak hanya Wikipedia, tapi banyak proyek lainnya. Ada 26 proyek yang kami dukung, termasuk Wikidata, Wikisource, dan juga Wikibooks. Nanti kita coba untuk kenalkan satu persatu. Jadi visi kami, Bapak-Ibu, bayangkan sebuah dunia, tempat manusia berbagi pengetahuan secara bebas. Kami adalah non-profit. Kalau lihat di situs kami Wikipedia, juga tidak ada iklan. Kami tidak akan ada iklan. Dan juga, apa namanya, memang murni kegiatan kami itu adalah untuk membebaskan pengetahuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian, tujuan kami, kami berkasi mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan pengetahuan tadi, dan juga bahasa. Kemudian juga budaya. Itu secara bebas dan gratis. Ada, yang seperti saya bilang tadi, ada semacam kerancuan antara Wikipedia apa, Wikimedia apa, Wiki itu sendiri apa, kemudian juga media Wiki itu apa. Jadi, takutnya ini istilah-istilah atau juga kata-kata yang mungkin akan sedikit terancu nantinya. Jadi, Wikipedia adalah encyclopedia yang dapat disunting oleh semua orang dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi, ini adalah proyek Urundaya. Banyak juga yang tidak tahu bahwasannya Wikipedia itu bisa diedit sama siapa saja. Saat ini, kami juga sedang melakukan kapan yang namanya Wang Lipuan Ref, satu librarian, satu usakawan, memberikan satu rujukan kepada artikel-artikel di Wikipedia. Itu kampanye sampai tanggal 5 bulan Juni ini nanti. Jadi, kita juga berharap bahwasannya artikel di Wikipedia itu adalah artikel yang memang valid seperti itu, dengan banyak rujukan. Wikimedia adalah kami, organisasi yang menjalankan proyek Wikipedia. kemudian kata wiki sendiri itu adalah merujuk pada situs yang bisa disunting siapa saja. Kalau situs, Bapak punya situs, tidak bisa disunting oleh saya, atau juga bisa diedit oleh siapa saja. Tapi kalau wiki, itu berarti semua bisa berkontribusi untuk memperbaiki artikel atau paragraf seperti itu. Dan media wiki itu adalah sistem perangkat lunak yang kita gunakan. Dan itu juga sifatnya open source. Kita menggunakan media wiki sebagai media setiap proyek-proyek di Wikimedia. Oke, saya harap saya tidak terlalu cepat ngomongnya. Ini masih perkenalan Wikimedia Indonesia ya, Bapak dan Ibu dan proyek-proyeknya. Nanti kita akan coba untuk melihat apa yang kita lakukan dalam digitasi dan digitalisasi. Jadi, ini adalah yang kami lakukan. Purun daya, berarti tidak hanya satu orang atau satu pihak, tapi semua pihak bisa memperbaiki konten-konten yang ada di Wikipedia dan juga proyek kami lainnya. Kemudian sumber daya terbuka, karena ini bersama, semua orang bisa juga menggunakannya. bayangkan kalau tidak ada Wikipedia gitu ya, enggak ada sedikit cuplikan tentang lo pengetahuan. Kami juga bersifat demokratis, semua konten yang dikerjakan itu bersifat atau juga berprinsip kesetaraan, baik dari sisi rujukan, jadi kami tidak boleh memihak dalam satu pihak saja. Kami juga melihat dari rujukan-rujukan lainnya dan harus menengahi tersebut, hal tersebut. Kemudian yang pasti, proyek-proyek kami memudahkan akses. Jadi konten kita harusnya gampang diakses oleh siapa saja, baik itu untuk pendidikan atau juga untuk informasi. Baik, Bapak-Ibu, ternyata kita bicara soal proyek, kalau Bapak dan Ibu buka Wikipedia, biasanya di paling bawah itu akan banyak logo-logo ya. Bahwasannya proyek kami tidak hanya Wikipedia, kami punya Wikimedia Commons, ada Wikimedia Commons ini adalah repository kami. Di situ ada dokumen, buku termasuk salah satunya, majalah atau surat-surat. Kemudian ada video juga di sana, di Wikimedia Commons ini, kemudian juga ada suara, video juga ada. Ini terbuka, jadi repository kami adalah untuk repository yang sudah bebas hak cipta dan sudah berada pada domain publik. Jadi memang proyek-proyek Wikimedia Foundation adalah proyek yang sifatnya terbuka, lisensinya terbuka atau juga sudah berada di domain publik. Untuk buku-buku yang atau juga dokumen-dokumen yang masih dalam berhak cipta, itu tidak kami perbolehkan untuk berada di Wikimedia Commons. Seperti itu. Kami juga punya proyek Bictionary, kamus-kamus bahasa daerah, juga seluruh bahasa yang ada di seluruh dunia berhak untuk mendapatkan situs kamus sendiri. Sudah ada berbagai kamus bahasa Indonesia salah satunya juga, yang untuk bahasa daerah kita punya kamus bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, dan bahasa Nias, yang lain mungkin menyusul. Kemudian Wikidata, kita punya data terbuka, Wikiquot, ini berisi kutipan-kutipan. Kami juga menyediakan tempat untuk mereka yang ingin buat buku secara terbuka, silakan di Wikibooks dan Wikisource. Ini adalah perpustakaan gratis kami, Ibu Bapak, Wikisource. Jadi di sini tempat-tempat nanti buku-buku majalah tersebut, di sini juga ada nanti seperti itu. Metawiki, ini internal koordinasi antara Wikimedia, kemudian Incubator. Jadi sebelum membuat Wikipedia itu, kita bikin Wikipedia Indonesia itu, kita harus buat di Incubator dulu, sebelum dia keluar, menjadi proyek Wikimedia yang ada. Wikinews untuk berita, Wikispecies, untuk spesies-spesies, Wikiversity, bahan ajaran, bahan ajar kuliah, seperti itu, atau juga sekolah. Media Wiki seperti yang saya bilang tadi adalah software yang kami gunakan, WikiVoyes, ini belum ada indonesianya, ini adalah petunjuk, atau Wiki Wisata ya, petunjuk-petunjuk informasi tentang wisata dan bagaimana untuk bisa sampai ke tempat wisata tersebut. Dan di setiap tahun biasanya kami, para Wikimediaan berkumpul di satu tempat untuk membahas tentang proyek Wikimedia ini dalam sebuah acara namanya Wikimedia. Dari sekian banyak proyek Wikimedia, kami membaginya dalam empat proyek atau juga program utama, Bapak dan Ibu, ada pendidikan, ini mengajarkan bagaimana menyunting di Wikipedia atau juga memperkenalkan Wikipedia tersebut itu ke dalam dunia pendidikan atau langsung ke siapa yang membutuhkan informasi tentang Wikipedia tersebut. Kita juga ada beberapa komunitas di Indonesia, ada di Yogyakarta, juga ada di Bandung, ada di Jakarta, tapi juga ada di Padang, kemudian di sejauh ini masih di tempat itu dan akan di Denpasar satu lagi dan akan berkembang seperti itu. Glam, Galeris, Libraris, Arkab dan Museum, aktivitas kami adalah digitalisasi, kami memperkenalkan Wikisource dan Wikimedia Common sebagai proyek yang kami biasa gunakan, kemudian kami juga mensosialisasikan lisensi terbuka dan tentang hak cipta. Kemudian ada program keempat, peningkatan konten, kami juga sering mengadakan kompetisi fotografi dan infografis, kompetisi menulis, karena kami memang konten ini tetap ada terus seperti itu lebih banyak. Tapi Bapak dan Ibu, dari sekeempat itu, tadi saya juga sudah mengenalikimedia Indonesia yang pasti fokus saya dalam kali ini kita akan berbicara tentang Glam, Galeris, Libreris, Arkab dan Museum. Glam, Wiki, jadi ini kenapa kok namanya Glam, Wiki, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah gerakan global, maksudnya tidak hanya kita di Indonesia, tapi Glam tersebut terdiri dari Galeri, Perpustakaan, Arsip dan Museum, kita percaya bahwasannya empat institusi ini adalah institusi pengetahuan, institusi budaya, jadi memang kita ingin empat institusi ini benar-benar terbuka, maksudnya sudah digitalisasi. Kita ingin empat institusi ini bekerja sama dengan Bigi Media Indonesia, karena kita juga punya program dan kita juga punya wadah atau juga repository yang bisa membantu institusi-institusi ini untuk menaruh, apa ya, kita bantu dalam digitalisasi juga bisa, kita juga bisa bantu dalam menaruhnya dalam repository kami, seperti itu. Dan kami juga percaya bahwasannya institusi itu, klaim itu alaminya, itu suka membagikan pengetahuan, jadi masanya cocok dengan misi kami, visi kami juga Bigi Media Indonesia, kami suka membagikan pengetahuan, seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, yang kami lakukan adalah digitasi, jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa perpustakaan dan juga museum, galeris juga, kemudian juga, ini adalah beberapa contoh yang kami lakukan dan yang kami lakukan masih cukup sederhana, itu Bapak dan Ibu. Jadi, yang sebelah kiri itu dengan perpustakaan HIPROSIDI, ada beberapa naskah-naskah kuno yang memang segera harus, menurut saya sih sebenarnya digitalisasi atau digitasi ini sudah harus menjadi program bagi seluruh institusi klaim, karena apa, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pemateri sebelumnya, ini adalah hal yang penting untuk penyelamatan dan ketika memang sudah ada yang berhak ciptanya sudah bebas, kemudian juga lisensinya juga bebas, menurut saya ini jangan disimpan, jangan ditaruh di komputer atau juga di dalam perpustakaan kita saja, karena itu seharusnya sudah bebas, gitu ya Bapak-Ibu, karena generasi yang baru ini juga tentunya akan bisa menggunakan kita berharap ini akan jadi bahan untuk para perisip atau juga peneliti dan juga tidak hanya peneliti tapi juga para-para konten kreatif biasa mereka suka melakukan apa ya kalau kami bilangnya kami punya program meneritas budaya jadi budaya tersebut dibuat lebih menarik jadi kalau misalnya ada sebuah buku bercerita tentang cerita daerah saya pikir hal ini ketika sudah dibuka begitu saja sudah dibuka dalam domen publik saya pikir anak-anak konten kreator akan menggunakan itu untuk membuat sebuah karya baru karya turunan baru kita juga menggunakan kamera seperti biasa untuk menggoto beberapa koleksi yang sifatnya artifak atau benda seperti itu ini beberapa yang kami lakukan kami digitalisasi yang sebelah kiri itu adalah surat-surat Ki Hajar Dewantara dari Museum Kerti Geria perusakaannya dan ini sangat luar biasa ya ketika kita buka kita juga kerjasama dengan belanda wikimedia belanda itu kita juga minta mereka untuk mentranslasi seperti itu jadi kita berkerjasama juga lintas negara kemudian ini apa majalah ya yang kejawen kemudian ini dari rusatenggara yang paling ujung itu ya berupa keramik-keramik pada zaman peninggalan waktu sebelum kemerdekaan nah Bapak-Bapak dan Ibu ketika kami sudah foto ketika kami sudah digitalisasi dengan men-scan seperti itu kemudian repository kami bernama wikimedia comments jadi Bapak dan Ibu bisa nanti berkunjung dengan menggoogling di mesin pencarian ada comments wikimedia titik org dan ini adalah salah satu yang saya tadi lihatkan kami juga mempunyai penamaan dan penamaan yang kami lakukan adalah sesuai dengan nomor yang dipunya oleh perusahaan tersebut jadi TDKGM 01.019 surat dari sentral bureau for social association kepada S. Suryaningrat yang saya sudah sampaikan bahwasannya wikimedia comments hanya menerima media yang berlisensi bebas atau berada di domain publik termasuk juga di Amerika Serikat yang punya situs kemudian juga di Indonesia apakah kemudian ketika di repository yang pasti ketika di Wikimedia Common semua orang bisa mengaksesnya kemudian bisa menggunakannya secara berbas kemudian ini saya kemudian selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu digitalisasi menurut saya cukup luas tidak hanya ketika mendigitalkan sudah kemudian disimpan seperti itu tapi digitalisasi juga adalah bagaimana ketika sudah berlisensi bebas atau juga sudah domain publik itu ketika ciptanya sudah tidak ada lagi biasanya kalau untuk buku itu adalah 70 tahun setelah si pengarang meninggal kalau ada pengarang yang 5 yang terakhir meninggal ditambah 70 tahun itu baru karyanya bisa dimasuk ke dalam domain publik dan ini saya perlihatkan contohnya adalah Kairil Anwar itu 2 tahun yang lalu itu sudah bebas cipta jadi ketika kita sudah digitalisasikan sebuah buku buku itu sudah bebas cipta kemudian ada foto Kairil Anwar di situ kita bisa meneroknya dan mengambil foto Kairil Anwarnya sendiri dari buku HB Yasin ini di Wikimedia Commons itu karena dia cipta adalah hal yang penting kemudian ketika di Wikimedia Commons ada ini akan digunakan oleh Wikipedia untuk membuat artikel jadi kalau Bapak Ibu lihat artikel di buku Kairil Anwar ada di Wikipedia kita butuh foto fotonya itu dari Wikimedia Commons jadi kita ambil dari situ nah kemudian dari Wikimedia Commons sudah ada buku-bukunya sudah di scan sudah di alih media kemudian bagaimana kami punya yang namanya Wikisource Wikisource ini adalah perpustakaan bebasnya Bapak Ibu jadi kalau Wikimedia Commons punya PDF buku Kairil Anwar PDF itu kan sifatnya masih berupa gambar kalau gambar kan tidak teks jadi ketika nanti ada indeks gitu melakukan pengindeksan oleh mesin pencarian atau googling itu kata-kata di dalam buku Kairil Anwar itu tidak akan terpanggil jadi apa makanya kami meng-OCR kan Wikimedia Commons itu dalam bentuk teks dan menjadi karya buku lagi di Wikisource jadi Wikisource ini adalah pustaka bebas jadi berisikan karya-karya buku yang sudah bebas sehingga bentuknya itu bisa di-download dalam bentuk EPUB seperti itu jadi dari PDF jadi EPUB atau Mobi atau bentuk apa bentuk ekstensi atau juga format lainnya seperti itu ini yang kami lakukan jadi di internet ini seharusnya sudah bebas akibat beberapa karya itu sudah bisa diakses kalau mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan Project Gutenberg itu yang sebenarnya dilakukan oleh Wikisource kemudian berikutnya adalah kami juga punya Wikidata jadi data informasi-informasi dari buku tersebut tentang misalnya ayahnya siapa ibunya siapa anaknya siapa itu lebih lengkap bisa dilihat di Wikidata kemudian kapan meninggal tanggal lahir tempat itu juga ada di Wikidata dan biasanya Wikidata ini kita gunakan untuk membuat tabel infobox di Wikipedia seperti itu jadi tidak hanya mendigitalisasi tapi kami menurunkannya dalam berupa artikel buku dan juga informasi berupa data Bapak dan Ibu kerjasama kami kami sudah lakukan di PDIKM Bersada Komunitasi Informasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang kami juga mendigitalisasi majalah-majalah di tahun 1920-an 19 tahun 1900-an dari awal yang menyatakan bahwasannya Bukit Tinggi dan Padang Panjang waktu itu adalah pusat banyaknya majalah-majalah di tempat itu adalah pusat pers seperti itu buktinya mana ya Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri bahwasannya memang ada jadi dari ketika digitalisasi ini tersedia di Wikimedia Commons jadi ini adalah bukti bahwasannya memang tahun itu memang berjaya nyater di daerah tersebut jadi ketika ini sudah bebas aktif Bapak dan Ibu gampang mengaksesnya dan melihat bentuknya ajalah itu seperti apa dan Bapak-Epa dari Jogja tidak perlu datang ke Sumatera Barat untuk melihat ini dan ini pastinya juga akan membuat keterbukaan untuk diteliti itu lebih tinggi karena tidak hanya mereka yang ada di Sumatera Barat meneliti hal-hal ini ini yang dilakukan dengan Museum Gertigri ini surat-surat tersebut dan mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari pihak Belanda seperti itu saya percepat saja juga ini yang kita lakukan di Wikisource jadi di sebelah kanan itu adalah gambar fotonya atau yang sudah di scan di sebelah kiri dia itu adalah berupa teks yang bisa di copy-paste tapi kalau di PDF misalnya tidak bisa di copy-paste atau belum diwasiakan apalagi untuk tulisan-tulisan tangan seperti ini mungkin akan sangat susah biasanya ini akan diketikkan kembali seperti itu jadi menjadi bentuk teks yang bisa di copy-paste dan sangat ketergunaannya itu sangat sangat-sangat tinggi kami juga sedang bekerjasama dengan UKDW saya Presiden Duda di Jogja juga untuk kami sedang melakukan bagaimana untuk meng-OSI AR-kan Aksara-Aksara Jawa dan ini sedang 70% atau juga hampir sudah hampir 90% sehingga untuk teks-teks Aksara Jawa itu akan lebih gampang untuk dilakukan pemindahan pengali Aksara di Wikisource tidak hanya dokumen kami juga ada mendigitalisasi uang koin seperti itu dengan Museum Uang Sumatera kemudian juga Bapak dan Ibu kami sudah bekerjasama dengan banyak institusi tapi belum semua masih banyak di Sumatera Jawa Bali dan yang pasti disini ya pelan tapi pasti kita akan untuk mendigitaliskan karena kita ingin konten budaya Indonesia konten-konten Indonesia itu lebih banyak di internet karena Bapak dan Ibu konten di internet itu banyak bahasa Inggris atau bahasa bahasa Indonesia sendiri kurang apalagi bahasa daerah seperti itu itulah tugas kami apa keinginan kami untuk karena zaman sekarang yang sudah serba digital akses itu pun juga membuat orang lebih cepat untuk mengaksesnya lewat internet kami juga bekerjasama dengan Glam Belanda jadi ini akan sangat membantu teman-teman di Indonesia untuk membuat artikel dari foto-foto yang KITLV dari kemudian tahun lalu kami juga diberi kesempatan untuk mengakses film propaganda Jepang di Indonesia itu dengan kategori Japanese propaganda films kemudian banyak lagi yang akan kami kerjakan selanjutnya jadi foto-foto lama Indonesia itu tersedia di internet dan dapat diakses oleh siapa saja untuk penelitian atau digunakan untuk buat buku juga boleh digunakan oleh media media online juga seperti itu untuk Bapak dan Ibu ingin lebih tahu banyak tentang Glam silahkan nanti bisa diklik glan.wikimedia.org untuk melihat kerjasama kerjasama yang sudah kami lakukan terima kasih banyak ini adalah wiki nusantara kami kumpul di Yogyakarta dua tahun yang lalu ini karena pandemi kami tidak kumpul lagi ini adalah relawan-relawan kami yang berbiasa untuk menulis di wikipedia atau di wikidata wikisource dan juga wikimedia comments Bapak dan Ibu kami juga ada di sosial media banyak sosial media kegiatan-kegiatan kami bisa dilihat di sana saya pikir itu saja terima kasih banyak mungkin akan lebih enak juga untuk diskusi seperti itu kalau jika ada pertanyaan terima kasih terima kasih saya sepertinya sudah siap di gambar tadi bahwasannya wikipedia itu artikel wikidata adalah data wikicomons adalah tempat repository foto video dan audio Bapak dan Ibu jadi semuanya itu saling mendukung satu sama lain jadi kalau ada foto di wikimedia comments akan lebih gampang digunakan oleh wikipedia untuk misalnya bikin artikel tentang misalnya sejarah Tugu ini misalnya kalau misalnya tidak ada fotonya juga agak susah untuk ditaruh di wikipedia karena kita memang lebih mengutamakan foto yang bebas yang cipta dan apa ya dan banyak rule-rule selain seperti freedom panorama itu cukup komplikated kemudian wikidata itu lebih kebutir data jadi misalnya seorang artis misalnya siapa ya Afgan itu dia kita sebutkan butir-butirnya agak lebih gampang daripada menulis di wikipedia jadi kita hanya menyebutkan informasi tentang seseorang misalnya kayak monument pers lokasi tahun berdiri jadi itu kita menjelaskannya dalam bentuk butir demikian mudah-mudahan cukup bisa menjawab atau juga saya berharap setelah ini bisa Bapak atau Ibu yang tadi bertanya untuk eksplor bentuknya sebetulnya mungkin lebih familiar nantinya terima kasih produk dari wikimedia ada wikipedia wikidata wikishore wikileaks termasuk apa tidak Bapak oh iya jadi wiki itu adalah istilah seperti yang saya balik lagi ke yang saya sudah presentasikan bahwa wiki itu adalah istilah dalam teknologi jadi sesuatu yang bisa dikerjakan bersama tapi tidak semua wiki adalah proyek wikimedia Indonesia makanya saya juga tadi cukup jelaskan dengan gambar proyek-proyek wikimedia Indonesia apa saja dan tidak termasuk wikileaks atau wikihau atau wiki-wiki lainnya jadi memang ketika Bapak dan Ibu ingin tahu proyeknya apa saja mungkin lebih ke situs wikimedianya baru kelihatan proyek wiki apa saja yang ada di wikimedia Indonesia terima kasih pertanyaan berikutnya dari Joko Istianto izin bertanya Bapak Presenter Wikimedia mohon penjelasan cara wikipedia untuk menjamin validitas isi atau informasi artikel-artikel wikimedia dan mohon penjelasan juga usaha yang dilakukan dalam menjamin originalitas isi informasi wikimedia sehingga terproteksi dari editing hacker oke baik terima kasih pertanyaannya mas Joko jadi apa ya wikipedia itu adalah bagaimanapun adalah sebuah ensiklopedia kita berharap ketika ada pencarian di internet wikipedia bisa menjelaskan sebuah kata atau sebuah benda atau seseorang itu lebih cepat gitu daripada sebuah buku gitu atau buku kan mesti beli gitu ya kemudian situs apa ensiklopedia yang lainnya pun juga itu kalau diakses saya bisa bilang wikipedia bukanlah satu-satunya ensiklopedia yang ada di internet tapi ada juga banyak ensiklopedia yang lain di internet tapi biasanya berbayar untuk mengaksesnya gitu jadi yang kita lakukan adalah seperti tadi adalah urun daya bersama jadi kita kerjanya gontor royong bagaimana dari sekian banyak sumber kita bisa mempunyai sebuah artikel tentang sesuatu misalnya kayak seorang seorang toko atau sebuah benda atau sebuah subjek seperti itu jadi kalau misalnya apa ya tidak adanya ensiklopedia online mungkin kita akan butuh waktu yang lama untuk apa ya untuk menunggu buku ensiklopedia tahun berikutnya untuk lahir misalnya kayak siapa pemenang klub bola mana yang menang tahun ini itu tidak bisa update atau juga sejarah-sejarahnya di tahun yang lama itu bagaimana jadi makanya sangat dibutuhkan ensiklopedia daring atau online yang kita berharap sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi untuk masalah validasi saya bilang Bapak dan Ibu biasanya dalam menulis sebuah artikel memang semua orang bisa mengedit atau juga menambahkan atau membuat artikel tapi kita juga punya sistem yang disitu juga ada editor kita juga ada jenjang-jenjangnya yang apa ya sebuah artikel tersebut ketika tidak ada rujukan itu biasanya tidak akan bertahan lama di Wikipedia jadi karena admin kami dan juga beberapa editor itu mencek tiap harinya dari sekian banyak artikel yang muncul tiap hari di Wikipedia itu biasanya ada pemberitahuan jadi misalnya ada perubahan sedikit saja itu akan diketahui oleh admin dan juga biasanya ketika misalnya ada perubahan yang sifatnya vandalisme seperti yang Joko bilang tadi itu kami punya teknologinya jadi sebuah artikel itu ada lognya jadi kita bisa tahu itu yang mengeditnya siapa kalaupun tidak punya nama yang tidak punya login kita punya catatan IP address-nya disitu jadi terbuka tapi harusnya lebih bertanggung jawab untuk membuat artikel di Wikipedia dan untuk mengembalikan sebuah artikel yang sudah di vandalisme biasanya admin cuma tinggal satu klik dan kembali ke versi yang stabil sebelumnya jadi tidak perlu khawatir biasanya karena memang tidak ditemukan dan biasanya untuk kembali ke bentuk versi yang lebih stabil itu biasanya cukup satu klik atau refer dari admin atau juga editor yang ada di Wikipedia terima kasih dan biasanya kadang juga kalau untuk beberapa apa ya untuk beberapa artikel tertentu itu biasanya sudah yang rawan untuk di vandal biasanya itu sudah di log sama admin jadi tidak ada beberapa artikel yang tidak bisa di edit oleh siapa saja seperti itu terima kasih mudah-mudahan menjawab terima kasih Bapak kemudian ini ada yang raise hand Bapak di Zoom boleh-boleh kepada Pak Yumi silahkan Pak Yumi mau bertanya Tidak jadi kepada Ibu Haja Hawiah Piara atau kepada atas nama Harni silahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Harni Indonesia dari Wikimedia Indonesia Bapak bagaimana dengan Bapak Ibu Haja dan terhubung lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana cara saya bisa belajar di digital Kan saya belum tahu Mungkin saya bisa lebih banyak ilmu yang saya serap nantinya Terima kasih Bapak WIB Dari WIB WIB Bedia Karena ilmunya sudah banyak membantu saya Dalam mengerjakan tugas-tugas Saya mulai dari DGSC, dari Sekolah Teknik Sampai ke S1 Perpustakaan juga Di GPT ini banyak membantu saya Terima kasih Dari SMP-9 Kota Prabowo-Linggu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Yumi Jadi memang artikel di Wikipedia itu Kita mengusahakan untuk Sedetail mungkin Kemudian Karena urun daya itu tadi Mungkin Sebuah subjek itu bisa jadi lengkap Karena yang buatnya tidak hanya satu Jadi akan Dan biasanya memang Yang menulis artikel di Wikipedia itu adalah Memang kebanyakan juga adalah Peneliti, pengajar, dosen juga banyak Menulis di sana Karena memang Keinginan untuk membagikan pengetahuan itu tadi Jadi memang Basicnya memang Orang-orang yang Suka Mengajar gitu ya Membagikan pengetahuan Dan kita berharap Memang ada Wikipedia itu di dunia Semacam Semacam pembuka akses Terhadap pengetahuan Beda sama blog Kalau blog kan saya tidak bisa ikut Jadi disini adalah Urun daya itu tadi Bersama itu tadi Jadi semuanya bisa ikut Dan memperbaiki Masing-masing memperbaiki Dan kami sangat menyarankan dalam Membaca Wikipedia tersebut Tidak hanya itu Paling bawahnya juga Silahkan lanjutkan Membaca Referensi-referensi Selanjutnya Seperti buku Atau situs Dan lainnya Jadi Ya Mungkin karena Ada yang bilang bahwasannya Sangat rawan dengan Pandalisme Tolong mungkin bisa Kita cek lagi bahwasannya Kita tidak hanya ingin Anda membaca Hanya stop di Wikipedia Tapi Lanjutkan membacanya Di buku-buku referensi Yang sudah ditulis Di bawah Wikipedia tersebut Seperti yang saya bilang tadi Kalau ada sebuah artikel Di Wikipedia Yang tidak punya referensi Biasanya Tidak akan bertahan lama Dan akan Langsung dihapus oleh adminnya Seperti itu Bapak dan Ibu Oke Kita juga punya komunitas Jadi memang Tapi biasanya Kalau untuk komunitas daerah Biasanya mereka lebih Senang untuk menulis Di bahasa daerah mereka sendiri Karena konten mereka juga Masih belum terlalu banyak Kemudian Di Yogyakarta juga ada Kita juga Di Denpasar Mohon maaf Masih baru Baru 4 Lokasi tersebut Selain di Jakarta Bandung Yogyakarta Denpasar Dan Padang Kita juga akan membuka Selanjutnya Di Medan Dan Mungkin Banjarmasin Seperti itu Di situ Aktifitasnya Tidak hanya Menulis artikel Memang Kita juga Berusaha Untuk Saya sendiri Juga Diskusi dengan Teman-teman komunitas Bahwasannya Jika ada Apa ya Institusi Glam Galeris Perpustakaan Archive and Museum Yang Dika Ingin Bekerja sama Dengan kita Untuk Apa ya Kegiatan untuk Membebaskan Pengetahuan Seperti Digitalisasi Kita sangat terbuka Untuk itu Cuma Kadang memang Untuk karena Pandemik Seperti ini Kegiatan kami Masih kebanyakan Adalah Daring Kami belum bisa Langsung Karena beberapa Museum juga Ada juga Yang masih Tutup Jadi Banyak kegiatan kami Yang seharusnya Melakukan Luring itu Jadi Terkendala Dan memang Untuk Glam sendiri Kegiatan kami Adalah Bekerja sama Dengan institusi Kami Membuat Halaman Memperkenalkan Institusi tersebut Lewat Wikipedia Kemudian juga Wikimedia Commons Kami Memperkenalkan Ya Hasil-hasil Digitalisasi Mereka Yang sudah Bebas aktifta Dan Apa namanya Itu biasanya Kebanyakan dilakukan Luring Memang Memang kita Ada beberapa Institusi Yang memang Seperti Terkendala Dengan Peralatan Atau juga Terkendala Dengan Sumber Daya manusia Dalam Mendigitalisasi Itu kami Dari Wikimedia Indonesia Kita Mencoba Untuk Diskusi Apa yang Bisa kami Lakukan Untuk Membuka Akses Atau juga Mendigitalisasi Karena Kembali lagi Digitalisasi Memang kita Lakukan Sebenarnya Kalau Bisa dibilang Untuk beberapa Koleksi Yang cukup Lama Itu Sebaiknya Memang harus Digitalisasi Walaupun Tidak berhak cita Kami takut Biasanya Beberapa Koleksi Buku Tersebut Itu adalah Koleksi Buku Yang Apa ya Mungkin Itu adalah Satu-satunya Buku Yang Cetakan Terakhir Yang Penerbitnya Sudah tidak Ada lagi Kemudian Apalagi Buku itu Sifatnya Lokal Beredar Itu Cuma Lokal Dan juga Ketika Buku tersebut Habis Bentuk Digitalnya Tidak ada Itu yang Kita takutkan Karena Sebenarnya Dalam Digitalisasi Ada juga Penyelamatan Kita Menyelamatkan Tidak hanya Buku Tapi disini Kayak Museum Seperti itu Atau Galeri-galeri Ketika mereka Tidak punya Bentuk Digital Digitasi Dari Koleksi Mereka Kita Takutkan Untuk Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Kebakaran Kebenjiran Yang akan Merusak Koleksi Mereka Tersebut Takut Takutnya Menghilangkan Koleksi Budaya Kita Koleksi Karya-karya Mereka 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 Dahulu Dahulu Dan Kita Tidak Inginkan Itu Maka Digitalisasi Harus Lakukan Dan Menurut Saya Ketika Masih Berhak Kita Tetap Didigitalisasikan Tapi Tidak Disebarluaskan Hanya Untuk Konsumsi Lingkungan Internal Saja Karena Itu Masih Bisa Mungkin Kita Lakukan Mungkin Kalau Bapak Bapak Yumif Ingin Nanti Lebih lanjut Pengen tahu Tentang Digitalisasi Atau Apa yang Kami Lakukan Bisa Lewat Email Nanti Pak Atau Juga Di situs Kami Sudah Ada Informasi Tentang Kontak Kami Di Klaim Wikimedia Tidak Or Di Ada Nomor Saya Dan Ada Saya Rahmat Bisa Di Hubungi Atau Juga Di Situs Itu Ada Juga Kami Siapkan Formulir Atau Kirim Surat Banyak Cara Walaupun Lewat Sosial Media Seperti Wikimedia Indonesia Ada Facebook Twitter Atau Juga Di Semua Kanalnya Di Youtube Kita Sangat Terbuka Itu Sampai Bagian Kita Dari Klaim Terima 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 Selanjutnya Apakah Dari Peserta Di Ruangan Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Kalau Belum Ada Kami Lanjutkan Kepertanyaan Dari Peserta Daring Berikut Dari Parlan Suprianto Bagaimana Cara Mensinergikan Wikipedia Dengan Perpustakaan Sedangkan Di Saat Pandemi Seperti Sekarang Ini Saat Mempengaruhi Minat Kunjungan Keperpustakaan Apakah Ada Korelasi Dengan Media Digital Milik Perpustakaan Ini Selanjutnya Kalau Masih Ada Saya Bisa Bilang Untuk Klaim Khusus Untuk Perpustakaan Memang Kami Hanya Fokus Kepada Yang Koleksi Koleksi Yang Hak Ciptanya Sudah Bebas Pak Apa Ya Untuk Jika Ada Perpustakaan Tersebut Mempunyai Koleksi Yang Hak Ciptanya Sudah Bebas Yang Seperti Saya Bilang Tadi Yang Penulisnya Atau Pengarangnya Sudah Meninggal Lebih Dari 70 Tahun Itu Kita Bisa Bantu Untuk Atau Manuskrip Manuskrip Lokal Arsip Foto Foto Atau Juga Karya Karya Pemerintah Menurut Saya Itu Sebenarnya Bisa Untuk Dibuka Aksesnya Atau Kita Lakukan Digitalisasi Cuma Memang Saya Sedikit Tentang Apa Ya Koleksi Pemerintah Ini Kembali Lagi Ke Hak Cipta Bahwasannya Hak Cipta Itu Dilunding Undang-Undang Tapi Saya Juga Masih Apa Ya Untuk Konsep Domain Publik Atau Juga Koleksi Pemerintah Yang Domain Publik Itu Masih Belum Cukup Jelas Di Atur Dalam Perundang-Undang Ini Juga Mungkin Bisa Jadi Masukkan Berikutnya Bahwasannya Bahwasannya Mohon Maaf Indonesia Kan Negara Yang Memang Belum Terlalu Apa Ya Saya Bisa Bila Memang Belum Terlalu Kenal Dengan Hak Cipta Tidak Belum Terlalu Menghargai Hak Cipta Jadi Ini Jadi tugas Kita Bersama Jadi Kita Sebaiknya Memang Mengenal Hak Cipta Kemudian Apakah Semua Koleksi-koleksi Atau Produksi-produksi Dari Dari Negara Yang Sifat Informasi Apakah Memang Sudah Menjadi Domain Publik Otomatis Atau Bagaimana Saya Pikir Itu Mungkin Juga Jadi Pertimbangan Bagi Kita Semua Bahwasannya Karena Apa Ya Seperti Kita Di Amerika Serikat Sendiri Semua Koleksi-koleksi Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Negara Yang Otomatis Kan Karena Dari Pajak Masyarakat Jadi Semua Karya-karya Negara Yang Tidak Semua Yang Bersifat Informasi Dan Pendidikan Kebudayaan Seperti Itu Sangat Bebas Jadi Domain Publik Dan Bisa Digunakan Oleh Siapa Saja Untuk Hal-hal Pendidikan Jadi Ketika Digitalisasi Hak Cita Memang Atau Juga Adalah Jadi Concern Yang Utama Bagi Kita Dan Juga Dalam Open Access Akses Terhadap Koleksi Tersebut Jadi Apa Ya Itu Sudah Cukup Jelas Seharusnya Ketika Opt And Access Mereka Menggunakan Lisensi Apa Atau Memang Sudah Menggunakan Domain Publik Dalam Hal Ini Atau Kita Di Wikimedia Indonesia Menggunakan Lisensi Terbuka Creative Commons Dalam Setiap Publikasi Wikipedia Wikimedia Commons Dan Juga Wikisource Projek Lainnya Mungkin Beberapa Antara Bapak Dan Ibu Cukup Familiar Dengan Creative Commons Tersebut Karena Di Jurnal Jurnal Juga Menggunakan Lisensi Creative Commons Kembali Jadi Kalau Perpustakaan Mungkin Agak Terbatas Tapi Kami Juga Punya Program Namanya One Live One Drive Tadi Jadi Kontribusi Perpustakaan Terhadap Masyarakat Adalah Bahwasanya Perpustakaan Adalah Sumber Pengetahuan Kami Punya Koleksi Yang Banyak Karena Itu Pustakawan Bisa Berkontribusi Memperbaiki Artikel Wikipedia Karena Kembali Lagi Saya Bilang Ini Bukan Nambah Pustakawan Tapi Menurut Saya Tidak Pustakawan Pun Berhak Berkontribusi Di Wikipedia Tapi Akan Lebih Baik Pustakawan Yang Cukup Dekat Dengan Buku Yang Ada Dalamnya Akan Menambahkan Referensi Jadi Ketergunaan Buku Tersebut Ada Di Referensi Wikipedia Yang Mungkin Nantinya Akan Dicari Oleh Banyak Orang Karena Dalam Satu Subjek Buku Ini Ternyata Membahas Tentang Konsep A Ini Jadi Buku Itu Juga Akan Jadi Bahan Bacaan Berikutnya Bagi Orang Tapi Kalau Untuk Membuka Semua Koleksi Perpusakaan Saya Pikir Tidak Karena Kita Keterbatasan Karena Masalah Hak Cikta Jadi Karya Saya Mungkin Lebih Di Artikel Wikipedianya Bermudian Itu Bisa Menjawab Bapak Baik Bapak Satu Pertanyaan Lagi Dari Azhar Rahmat Ramadhan Dari Universitas 11 Maret Ijin Bertanya Pada Fenomena Seperti Sekarang Banyak Beberapa Orang Yang Iseng Mengubah Informasi Kepada Wikipedia Karena Sifatnya Yang Bebas Dan Disunting Tentunya Informasi Tersebut Terkadang Ada yang Nilenah Bahkan Menyinggung Pihak Tertentu Lalu Bagaimana Cara Tim Wiki Memvalidasi Informasi Tersebut Mencegah Atau Menanggulangi Informasi Informasi Yang Telah Diubah Oleh Banyak Orang Dan Masih Relatif Kebenarannya Terima kasih Amin Amin Ya Jadi Banyak Vandalisme Itu terjadi Dan Biasanya Kita Punya Sistemnya Di Wikipedia Bapak Jadi Bisa Kelihatan Perubahan Itu Sudah Terlalu Banyak Terjadi Berarti Sebuah Artikel Tersebut Sangat Rentan Untuk Divandal Jadi Data kami Akan Menunjukkan Bahwasannya Artikel Tersebut Itu Paling Sering Diubah Karena Bisa Jadi Artikel Tersebut Karena Memang Lagi Sedang Terjadi Yang Lagi Menjadi Berita Itu Biasanya Artikel Yang Sangat Rentan Biasanya Admin Kami Akan Langsung Mengunci Artikel Tersebut Dan Mencoba Untuk Mencek Lagi Datar Datar Pustaka Yang Digunakan Atau Juga Apa Namanya Rujukan Berita Online Apa Yang Digunakan Jika Itu Tidak Benar Akan Diperbaiki Oleh Admin Kami Jadi Memang Akan Ditemukan Seperti Itu Dan Mungkin Memang Lagi Mungkin Ada Beberapa Diantara Memang Lagi Menemukan Bentuk Kanda Tersebut Dan Saya Berharap Semua Orang Bisa Berkontribusi Untuk Memperbaiki Hal Itu Dengan Menambahkan Rujukan Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Filosofinya Kalau Bapak Dan Ibu Lihat Logo Kami Apa Itu Ada Bola Dunianya Itu Tidak Tidak Sempurna Begitu Juga Dengan Artikel Wikipedia Itu Juga Tidak Sempurna Kurang Silahkan Ditambahkan Silahkan Diperbaiki Dan Ini Untuk Kita Semua Jadi Untuk Mengedukasi Banyak Orang Karena Seperti Saya Bilang Tadi Kita Ingin Ketika Ada Pencarian Internet Informasi Tersebut Ada Jadi Saya Bisa Bilang Gunakan Sebijaknya Dan Jangan Ketika Bertemu Wikipedia Langsung Mentok Hanya Di Wikipedia Tapi Lanjutkan Dengan Membaca Buku-buku Referensi Di Bawahnya Tersebut Untuk Lebih Lanjut Jadi Kayaknya Apa Menggunakan Wikipedia Pun juga Harus Ada Tips Dan Tricknya Lebih Kurang Seperti Itu Bapak Mudah Membantu Terima kasih Untuk sesi Tanya jawab Diskusi Ditutup Lebih Dahulu Terima kasih Kepada Bapak Menarik Sekali Informasinya Kemudian Kita akan Pemaparan Dari Narasumber Yang ketiga Yaitu Bapak Dokter Insinyur Ahmad Pahroji Dari PT Balai Pustaka Apakah Sudah Terhubung Dengan Bapak Ahmad Pahroji Ya Siap Terima Kasih Mohon Dibantu Sharing PowerPointnya Oleh Panitia Yang sudah Kami Kirimkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Suara saya jelas Balai Pustaka Biasanya Kalau presentasi Dimulai dengan Pantun Indah Berkembang Bunga Cempaka Sinar Rembulan Penghias Angkasa Kami datang Dari Balai Pustaka Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa Itu Pantun Yang pertama Lanjut Mbak Minta Tolong PowerPoint Slide Selanjutnya Itu Yang tadi Yang slide Yang kedua Bunga Anjelir Bunga Cempaka Indah Nuansasi Bunga Dahlia Kami Hadir Dari Pela Pustaka Menyapa Pemirsa Semoga Semua Bahagia Jadi Selanjutnya Sahabat Balai Pustaka Dimana Saja Berada Hari-hari Ini Kami Menyelenggarakan Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional Dimana Telah Mencetak Sejarah Baru Pesertanya Ada 1085 Karena Hanya Mengirim Video Berdurasi Maksimal 5 Menit Dari Aceh Sampai Papua Dan Ternyata Kami Sudah Menemukan 10 Video Terbaik Dan Baik Antara Kategori BUMN Maupun Umum Dan Sudah Kami Unggah Di Laman Balai Pustaka TV Channel Youtube Dan Instagram Balai Pustaka BUMN Dimana Penentuan Pemenang Akan Kami Umumkan Tanggal 1 Juni Berhadiah 200 Juta Dan Juga Ada Pemilihan Melalui Like Terbanyak Baik Di Channel Balai Pustaka TV Maupun Instagram Balai Pustaka Lanjut Nah Jadi Kalau tadi Secara Terinci Dengan Baik Oleh Pembicara Terdahulu Saya Cuma Meringkas Secara Bisnis Dan Saya Sampaikan Di Sini Saya Ahmad Faludi Di Balai Pustaka Itu Sarjana Kehutanan Jadi Keilmuannya Lebih Banyak Pada Bertumpu Di Kehutanan Sebelumnya Direktur Perhutani Dan Sekarang Dibukasi Jadi Direksi Balai Pustaka Di mana Balai Pustaka Tadinya Tertidur Panjang 15 Tahun Merugi Dan Alhamdulillah 4 Tahun Berturut-turut Sudah Untung Sahabat Semua Karena Kita Sudah Mengarah Ke Digital Produk Digital Kemudian Kita Memberikan Kemasan Produk Yang Praktis Dan Efisien Kemudian Secara Bisnis Sudah Banyak Potensi Yang Datang Kerjasama Dengan Balai Pustaka Kemudian Kita Melakukan Pemasaran Online Lanjut Nah Jadi Secara Digital Kita Sudah Membuat Yang Namanya Perpustakaan Digital Dulu Disingkat Padi Tapi Karena Ada Waktu Pilpres Ada Prabowo Sandi Singkatan Padinya Kita Hilahkan Menjadi Perpustakaan Digital Kemudian Kami Juga Melakukan Pementasan Secara Virtual Dan Penyebar Luasan Buku Secara Digital Lanjut Nah Kami punya Platform Pustaka Digital Yang disebut Edu Balai Pustaka Edu BP Dan Tanggal 3 Juni Nanti Kami akan Pasang Di Desa Tertinggal Di Sorong Dan Raja Ampat Dua Secara Gratis Kita Dedikasikan Untuk Daerah Tertinggal Namun Nanti Secara Bisnis Seluruh Desa Tertinggal Yang punya Dana Desa Cukup Untuk Literasi Kita Akan Kerjasama Secara Bisnis Dimana Di Dalamnya Telah Disuntikan Materi E-book Audio Book Kemudian Buku Yang Sifatnya Bisa Dibuka Secara Online Dan Video Maupun Film Dimana Perpustakaan Digital Ini Dibuat Secara Offline Jadi Di Daerah Yang 3T Tidak Terkoneksi Dengan Internet Produk Ini Bisa Dipasang Langsung Jadi Wifi Dan Kapasitasnya 1TB Atau 1000 Giga Alhamdulillah Melalui CSR BUMN Sudah Lebih Dari 300 Terpasang Di Terah-terah Terluar Dan Produk Ini Menjadi Produk Yang Dianggap Terbaik Versi Kementerian BUMN Kemudian Perpustakaan Digital Ini Juga Dipasang 9000 Audiobook Kemudian Buku E-booknya Lebih dari 550 Kemudian Video dari Kementerian Parawisata Berupa Pesona Indonesia Itu Lebih dari 70 Kemudian Video Life Skill dari Kementerian Koperasi Dan UKM Itu Kurang lebih 50 Video Dan Yang terakhir Kita akan Masukkan Video Video Peserta Lomba Berbalas Pantun Yang Terbaik Minimal 50 Dan Teman-teman Sahabat Semua Kalau Berkenan Bukalah TV Balik Pustaka Di channel Youtube Nanti Akan Bisa Terlihat Dan Kami Ketika Membuat Pementasan Virtual Telah Menghadirkan Toko-toko Hebat Reza Radian Marzat Timoti Atika Sjolan Happy Salma Cerisin Hakim Dan Milenial Iqbal Ramadhan Dimana Ketika Live Di Youtube Pemirsa Lebih Dari Seribu Bahkan Terus Menerus Naik Di Atas 2000 Inilah Awal Muasal Kita Mementaskan Sesara Virtual Namun Karena Kami Punya Sahabat Banyak BUMN Mencari Sponsornya Lebih Mudah Dengan Sinergi Antara BUMN Lanjut Lanjut Nah Kami Dalam Produk Multimedia Juga sudah Mengarah Ke Sinetron Dan Layar Lebar Dimana Untuk Produk Sinetron Kita Sudah Memproduksi Salah Asuhan 24 Episode Dengan MNC Picture Sudah Ditayangkan 2017 Kemudian Siti Nurbaya Sudah Selesai Shootingnya Dimana Untuk Memerankan Siti Nurbaya Kita Hadirkan Artis Muda Dinda Kirana Yang jadi Samsul Bahri Adalah Dimas Anggara Dan Yang jadi Datuk Maringi Adalah Tengkurif Nuwikana Dan Menghadirkan Pintang Malaysia Nur Fazura Sebagai Pendamping Dinda Kirana Ketika Casting Jadi Siti Nurbaya Ketika Mendaftar Casting Berat Badannya Masih 63 Lalu Saya Minta Untuk Diturunkan Sampai Menjadi 48 Karena Siti Nurbaya Identik Dengan Kesedihan Sehingga Perlu Wajah Yang Penuh Belas Kasihan Dan Akhirnya Film Ini Akan Tayang Kemungkinan Tahun Depan Karena Sekarang Masih Pandemi Kemudian Kami Juga Mengambil Dari Buku Sarvo Kabus Onrus Sejarah Kedatangan VOC Di Kepulauan Seribu Dimana Pulau Onrus Menyimpan Banyak Misteri Dan Rahasia Termasuk Katanya Ada Hantu Yang Cantik Celita Bale Bistaka Mendatangkan Artis Cantik Dari Rumania Untuk Menjadi Hantu Cantik Para Sahabat Bale Bistaka Jika Berkenan Nanti Sudah Tayang Silahkan Untuk Berbondong Dengan Protokol Kesehatan Untuk Menyajikan Film-film Ini Untuk Selanjutnya Kami Juga Akan Membuat Film Di Kebumen Judulnya Mencari Pencuri Anak Perawan Dan Dengan Produsen Malaysia Kita Akan Membuat Sengsara Membawa Nikmat Jadi Dari Konten-konten Yang Ada Intellectual Property Di Balik Pistaka Kita Alih Mediakan Kita Monetize Menjadi Film Baik Film Layar Lebar Sinetron Maupun Film Animasi Lanjut Nah Untuk E-commerce Kita Sudah Melakukan Pemasangan Pustaka Digital Di Perpustaka Nasional Kemudian Juga Kita Menginstall Di Google Playbook Gramedia Digital Dan Novelmi Barangkali Kalau Sahabat Suma Berkenan Berkunjung Silahkan Dan Tampilan Buku Dalam Bentuk Flipbook Pembaca Dapat Berlangganan Konten Digital Tersebut Jadi Alhamdulillah Sudah Mengalir Begitu Banyak Orang Untuk Masuk Kelaman Ini Lanjut Nah Sebelum Ditutup Saya Sengaja Presentasinya Singkat Agar Banyak Yang Bertanya Dan Bagi Penanya Yang Mudah Pertanyaannya Akan Dapat Hatiah Buku Pantun Yang Saya Tulis Jadi Saya Menulis Pantun Sudah Dua Edisi Edisi Keduanya Belum Kita Launching Tapi Bagi Nanti Sahabat Balik Bustaka Yang Bertanya Kalau Pertanyaannya Mudah Dapat Hatiah Kalau Pertanyaannya Sulit Tidak Dapat Hatiah Menyusun Benang Lalu Dipintar Kain Dibordir Jadilah Pakaian Zaman Sekarang Serba Digital Balik Bustaka Pun Hadir Tak Ketinggalan Pantun Penutupnya Adalah Bunga Selasih Menghiasi Taman Buah Semaka Sahabat D5 Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Balik Bustaka Siap Bekerjasama Terima Kasih Panitia Karena Ini hari Jumat Saya Sengaja Singkat Dan Bagi Yang Berkeinginan Berkunjung Ke Balik Bustaka Di Jakarta Di Jakarta Kami Sudah Buat Yang Namanya Cafe Sastra Dimana Kopinya Ada Kopi Gurindang Kopi Pantun Kopi Prosa Dan Kopi Puisi Kemudian Makanannya Ada Cireng Sinema Omelet Telenovela Romansa Spaghetti Kebab Bujanga Tahu Pribahasa Kentang Hikayat Dan Lain-lain Sangat Menarik Dan Ketika Nanti Datang Ke Balik Bustaka Di Seberangnya Gramedia Matraman Anda Bisa Menyaksikan Wisata Edukasi Termasuk Melihat Koleksi Buku-buku Kuno Baik Yang Sudah Domain Publik Maupun Yang Masih Menjadi IEP Balik Bustaka Yang Berusia Ratusan Tahun Terima Kasih Atas Segala Penhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Offline Offline Maupun Online Silahkan Ini Buku Pantunya Pokoknya Yang Bertanya Yang Mudah Tak Kasih Buku Yang Sulit Tidak Terima Terima Oke Pokoknya Yang Mudah Supaya Dapat Buku Untuk Ya Balik Buku In Buku Berkata Sampai Dengan Sekarang Menyediakan Informasi Berupa Mengikuti Perkembangan Zaman Era Digital Seperti Sekarang Ini Bagaimana Tantangan Tantangan Dari Digitasi Tersebut Bagaimana Tantangan Dari Mengikuti Perkembangan Era Digital Seperti Sekarang ini, Bapak. Lalu bagaimanakah solusi dari tantangan tersebut berdasarkan pengalaman? Terima kasih. Ya, pertanyaannya antara gampang dan sulit, tapi tetap dapat buku pantun saya. Terima kasih. Jadi di kemarin saya jumpa Pak Erick Bahir, Menteri BUMN. Beliau menekankan bahwa kita masuk bukan di industri kreatif, tapi di industri super kreatif. Kenapa kita sebut super kreatif? Karena tantangannya, perubahannya itu tiap menit, tiap detik itu selalu berubah. Dan Balai Bustaka sekarang sudah merekrut milenial itu lebih dari 50 persennya, usia di bawah 25 tahun. Mereka lah sekarang yang menggerakkan roda industri super kreatif Balai Bustaka. Jadi kami merekrut dari IKJ untuk kemampuan membuat skrip film, video kemudian skenario bahkan sutradara kami ada kita rekrut juga XNet TV sama Kompas TV dan ada juga kita rekrut para penyanyi kemudian bahkan ada penari sehingga Balai Bustaka apabila memerlukan talent cukup memakai talent-talent yang ada di Balai Bustaka. nah tantangan besar adalah justru ketika kita menawarkan produk-produk yang bersifat digital banyak klien kami yang belum menerima dengan tangan terbuka karena masih bertanya-tanya apakah Balai Bustaka memang bisa memproduksi permintaan mereka dengan baik. nah ini tantangan besar makanya kami banyak membuat portfolio baik video, film, dan lain-lain yang dibuat oleh sineas Balai Bustaka. nah segedat tambahan informasi Balai Bustaka ketika saya datang 5 tahun yang lalu itu tidak ada satupun karyawan milenial lampu mati karena PLN tidak mampu bayar karyawan tidak gajian sudah setengah tahun sehingga ketika saya ditawar untuk jadi direksi Balai Bustaka padahal saya sarjana kehutanan kayak Pak Jokowi berhitung kira-kira apa yang bisa dihidupkan dari situlah saya menganggap perlunya merekrut milenial dan sekarang Balai Bustaka tidak kumuh lagi dulu sebelumnya ada gamelan bunyi sendiri tiap malam sekarang Alhamdulillah sudah berseri bahkan sudah dikunjungi banyak menteri para dirut BUMN milenial BUMN sehingga kami dianggap jadi sekolahan untuk transformasi BUMN jadi intinya tantanannya sangat besar tapi cara menjawabnya adalah kita hadirkan energi-energi terbaru dari para milenial terima kasih terima kasih kemudian kami bacakan pertanyaan yang masuk via online untuk koleksi Balai Bustaka yang usianya sudah di atas 100 tahun apakah masih menjadi domen Balai Bustaka kemudian apakah ada data sejarah transformasi Balai Bustaka sejak zaman kolonial hingga menjadi Balai Bustaka baik terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dan mudah-mudahan bisa saya jawab Balai Bustaka jikal bakalnya lahir tahun 1908 dulu namanya Komisi Bacaan Rakyat nama Balai Bustaka sejak 22 September tahun 1917 jadi tahun ini menginjak 104 tahun tapi sejak Balai Bustaka lahir itu sebelumnya sudah ada buku-buku yang berbahasa Belanda maupun berbahasa daerah jadi kalau teman-teman berkunjung di Balai Bustaka nanti ada buku sastra Batak bertulisan Batak tahun 1869 kemudian ada sastra Melayu bertuliskan Arab itu juga sebelum tahun 1900 buku-buku tentang wayang kita bisa buktikan wayang itu asli Indonesia karena di India sama di Thailand Malaysia nggak ada adanya di Balai Bustaka itu sudah lebih dari 100 tahun oleh karena itu cara merawatnya ini saya menyampaikan dulu cara mengkonservasikannya saya datangkan profesor dari Nagoya University berikut set pengawetnya di mana buku-buku harus dirawat dengan baik dan profesor itu datang dengan gratis tanpa biaya Balai Bustaka nggak ngeluarkan biaya kemudian kita buat digitalnya dan meskipun menjadi domain publik seperti ada Gundala Putra Petir itu sudah domain publik makanya ketika Joko Anwar membuat film juga nggak usah izin Balai Bustaka kemudian ada wayang-wayang termasuk Gatut Kaca Gandrum dan lain-lain itu ada di Balai Bustaka kalau membuat monetize ke film nggak usah izin Balai Bustaka tapi karena buku-buku itu menyimpan begitu banyak corona budaya Indonesia kami harus melestarikannya dengan baik jadi terima kasih dan mudah-mudahan meskipun jadi domain publik kita tetap menjaganya dengan baik dan silakan publik untuk memanfaatkan material IP yang ada di Balai Bustaka dengan baik terima kasih terima kasih kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Lupi Yunia bagaimana untuk bisa berlangganan dengan Balai Bustaka terkait konten digital mungkin maksudnya untuk lembaga perpustakaan juga ya jadi tadi kami sudah sampaikan melalui laman Google Play itu kita masukkan material yang digital bisa masuk di situ dan untuk yang di install ke perpustakaan perusahaan daerah intinya bisa menghubungi Balai Bustaka kita siap bekerjasama seperti dengan perpustakaan nasional sudah lebih dari 3.000 digitalisasi buku yang dimasukkan ke perpustakaan nasional intinya Balai Bustaka siap menyebut uluran tangan kerjasama dengan banyak pihak termasuk teman-teman perpustakaan daerah terima kasih kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fatma Saridewi apakah ada program hibah atau bantuan terbitan Balai Bustaka untuk perpustakaan baik terima kasih saya balik bertanya kalau kita datang ke Pertamina bisa enggak kita minta sumbangan minyak gratis pasti harus berbayar karena Balai Bustaka itu entitas bisnis jadi tidak menyediakan hibah buku karena produk kami buku kalau buku nanti ada hibahnya orang cenderung berbondong-bondong untuk datang minta buku jadi mohon maaf sekali tapi bagi perpustakaan daerah kemudian taman bacaan yang perlu buku kami bisa cari jodohnya dengan CSR BUMN yang berkenan untuk menyumbang jadi kami bantu cari dananya kemudian membeli buku Balai Bustaka baru Balai Bustaka mengirimkan dalam program berbagi buku gratis tapi untuk dapat CSR itu memang perlu komunikasi yang intent dengan para BUMN terima kasih ya terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Siswati Efni apakah semua cerita-cerita sejarah juga akan didokumentasikan dan disilumkan seperti Siti Nurbayo terima kasih ya terima kasih ini kebetulan kami sudah mendata judul-judul yang dibuat hilang dan para sutradara hebat seperti Gari Nugroho Hanum Bramantio Rudy Sujarwo kemudian Pak Audi yang membuat Dylan Milea semuanya sudah datang ke Balai Bustaka terus artis-artis sekali ber Chelsea Isan Reza Radian Masa Timothy Atika Siolan itu adalah sudah terdaftar jadi talent Balai Bustaka banyak judul salah satu yang diminati oleh MNC Picture dalam waktu dekat kita akan memproduksi film kurir-kurir kemerdekaan kemudian ada judul lain yang juga diminati banyak pihak yaitu bawang merah bawang putih nanti bawang merah bawang putih kita buat kekinian seperti film-film yang dari Disney sehingga akan diminati oleh remaja anak-anak maupun dewasa jadi kisah Cinderella itu tidak pernah putus dibuat remik berkali-kali tetap peminatnya datang banyak nah bawang merah bawang putih tidak lagi bawang putihnya ketemu nenek-nenek yang keriput kasih semangka dibelah keluar emas tapi nanti kemungkinan akan dipertemukan dengan pangeran yang ganteng yang gagah perkasa kalau ada yang mendengar saat ini mau berkenan jadi pangerannya silahkan daftar ke Bale Pestaka terima kasih terima kasih untuk selanjutnya dari Dr. Randa Elin Marliana MSI diskusif Kabupaten Bandung Pak Ahmad apakah tulisan curhatan berupa puisi bisa dibukukan seperti kumpulan pantun yang Bapak buat baik jadi yang paling susah dijual adalah buku antologi puisi terus terang biasanya orang membuat buku antologi puisi itu ketika diterbitkan itu bagi penulisnya kebanggaan dan jadi cindera mata tetapi kalau untuk dijual apalagi misalnya itu sangat personal puisinya itu sangat sulit bahkan buku-buku puisi lama sekali berpunyai Haril Anwar pun sulit menjualnya Pak Taufik Ismail itu punya buku tebal puisi dan diterjemahkan ke 11 bahasa kalau pengunjung datang ke Balai Mistaka satu pun tidak ada yang melirik buku-puisi jadi intinya bisa diterbitkan tapi lebih bukan untuk bisnis terima kasih ini kemudian ada yang resen Bapak di Zoom ya kepada Ibu Haja Hawiah Piyarah silakan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Pak Roji silakan kayaknya dari tadi itu resennya dan dari presenter yang sebelumnya itu kayaknya Bu Haja Hawiah satu satu lagi penanyaannya satu lagi karena ini hari Jumat kita sebaiknya kita persingkat bagaimana bagaimana dengan Ibu Haja Hawiah Piyarah atau kepada Ibu Harni Ibu Harni sudah tersambung terima kasih terima kasih Kalau begitu, kami bacakan satu lagi pertanyaan. Dari Rory Rahmadani Ginting, apakah dia dapat dilakukan oleh semua pegawai di suatu perpustakaan atau hanya yang bagian IT saja yang dapat melakukan? Ya, jadi kalau menyangkut ahli media atau monetize intellectual property menjadi produk multimedia atau digital, itu memang bergantung IP-nya. Kalau ahli warisnya masih ada, harus berkomunikasi dengan ahli warisnya. Nah, seperti buku Sidul Anak Betawi, itu ternyata ahli warisnya yang calon Kapolri kemarin, Pak Boyi Raffi Amar, sekarang beliau kepala BMPT. Nah, beliau datang ke sini, ingin menghidupkan lagi bukunya, bahkan jadi film. Kita interaksinya sama ahli waris. Ada pun kalau buku yang domain publik, itu tidak usah kita diskusi sama ahli waris karena sudah bebas, silakan dilakukan monetize ke produk digital. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kalau ini untuk komersial, harus diperhitungkan apakah bakal laku atau tidak. Terima kasih. Sebelum ditutup, Mbak, mau karena saya janji, tujuh-tujuhnya itu saya anggap tidak sulit pertanyaannya, jadi dapat buku pantun. Tujuh ya, kalau nggak salah ya? Ya, tujuh. Ya, nanti minta tolong sekretari saya menghubungi panitia ke tujuhnya untuk dikirim ke panitia atau ke alamat masing-masing ya, Pak. Terima kasih, Bapak Ahmad Fahroji. Kepada para peserta webinar yang berbahagia, dari ketiga pemaparan narasumber yang kita dengarkan tadi, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam alih media koleksi bantustaka, yaitu pada transformasi era digital seperti sekarang, maupun tidak mau, perpustakaan, museum, maupun penyedia sumber-sumber informasi harus mengikuti perkembangan zaman. Tentu kita tidak boleh sembarangan sebagai penyedia informasi maupun dari pihak pengakses informasi. Ada kaedah maupun standar-standar yang mengatur tentang bahan informasi, bahan pustaka berupa digital untuk dapat diakses oleh masyarakat luas. Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Juga kepada para hadirin peserta webinar, baik yang hadir secara offline di ruangan, maupun yang hadir secara virtual, baik lewat Zoom, live Instagram, maupun live YouTube, atas perhatiannya mengikuti acara webinar Alif Media Koleksi Bahan Pustaka. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Febriani Triulan dari Selaku Moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Saudara Febriani Triulan Dairi. Ini tadi sudah... Tamu peserta, peserta webinar Pustakaan seri 1 ini, baik yang offline di sini. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya sudah berkenaan hadir di sini. Juga dengan peserta yang online, baik dari Zoom, YouTube, dan live Instagram. Semoga kita bisa berjumpa lagi di seri berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di seri-seri berikutnya, webinar kepustakaan berikutnya. Acara akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang offline, mohon maaf. Ini kita foto bersama dulu sebentar. Di sini, di depan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 terima kasih telah menonton.